Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali. Lewat misal hari ini, hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita pagi ini, dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal, mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan menggantikan mereka dengan kebahagiaan kekal dan kerajaan surga. Saya mau berdoa untuk konflater kami, SVD, kemarin, Patel Servulus Ishak, meninggal dunia, surga, diingat Patel Yusuf Halim, SVD, Patel Wayan, SVD, mereka meninggal tahun 29, 30, dan tanggal 2. Dan kehilangan tiga orang ini dalam komplekasi. Juga mantan dosen saya, Romo Benedagi, Projok, dia mengajar di Beda Loro dulu, guru saya, dan kemudian dia menjadi preses di seminari menengah Mataloko, yang meninggal kemarin. Kita mohon berdoa-doa, semoga mereka boleh berisraat tanah kerajaannya. Dan juga saya ingat, seorang Bapak, Bapak Yohanes Trisno, yang juga meninggal dua hari yang lalu, dan ulang tahun kematian dari saudara-saudara saya, suami dari saudara-saudara saya, kakak Yus Parira, yang kena 8 tahun kemarin. Semoga Tuhan berkelas kasihan kepada mereka semua. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin anggota keluarga kita, teman-teman kita, atau orang yang minta kita untuk mendoakan mereka semua. Saya ingat secara khusus juga konfaktis kami, SPD, yang lagi dirawat, antara di rumah sakit atau di komunitas, karantina mandiri. Juga berdoa untuk Ibu Siska, dan juga anggota siraman rohani yang mungkin lagi sakit, semoga Tuhan memberi mereka kekuatan, dan kalau boleh, kesembuhan. Mohon berkat khusus untuk Ibu Lili sekeluarga, Ibu Maria Giyok sekeluarga, Ibu Kristina, Kristin sekeluarga, Pak Elia sekeluarga, Bapak Mama Robert sekeluarga, Ibu Nani sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Maria Giyok sekeluarga, Ibu Maria Giyok sekeluarga, Ibu Pak Har sekeluarga, Pak Bokter Teguh sekeluarga, dan Bapak-Bapak Hidayat sekeluarga, dan juga Ibu Seli sekeluarga, dan Ibu Eni. Dan juga, dan juga, mungkin ada, buat keluarga kita yang juga, memohon pembantuan doa kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Marilah kita memulai, misal kita, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus, Amen. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Serahkan dari kita yang terkasih dalam Kristus, hari ini, gereja kita, gereja katolik, merayakan pesta Yesus, dipersembahkan, di baik Allah. Dia dipersembahkan, kita menunang, kita sekalian, untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, dan marilah kita juga mempersembahkan diri kepada Tuhan, sebuah Tuhan senantiasa, memberkati kita sekalian, sebagaimana Yesus sudah menunjukkan dirinya, orang Tuhannya, mempersembahkan dia kepada Tuhan, dan semoga kita juga, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan keluarga kepada Tuhan. Moga Tuhan berkenan menerima kita, dan memberkati kita sekalian. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, maafkan ampun, ada segala dosa, dan kekurangan kita. Selama kesembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari, berbahagialah orang, bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku dihadapanku Tuhan, dan kesalahanku tidak ku sembunyikan, berbahagialah orang, bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sensara berlaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang, bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang makuasa mengasihkan kita, mengampuni dosa kita, dan menganggap kita ke hidup yang kekal. Amen. Kemulian kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji di kau, kami melukurkan di kau, kami menyempah di kau, kami muliakan di kau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan, Allah Raja Surgawi, Allah Bapak yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra Yang Tunggal, Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapak, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabul kalah dua kami. Engkau yang duduk di sisi Bapak, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau lah Kudus, hanya Engkau lah Tuhan, hanya Engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus, bersama dengan Ruh Kudus, dalam kemuliaan alam Bapak, Aamiin. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Kekalanan Kuasa, pada hari ini Putramu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon kepadamu, jemputlah kami, curahilah kami rahmatmu, dan hapuskanlah dosa kami, agar telah kami pantas menghadap dan memandang dikau dalam terang abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertah bersama dikau dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat, Maliaki Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendarat akan masuk kebaiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api. Dapat, sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahilkan orang relewi, menyucikan mereka seperti emas, dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban, yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem, akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Masmur tanggapan refrein, Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah raja kemuliaan. Refrein, Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan refrein. Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian darah keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang setumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malekat-malekat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil, Aliluia, Aliluia. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Aliluia, Aliluia. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 2, ayat 22-32. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kena waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang dikirimankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tegukur atau dua ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. roh kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan roh kudus, Simeon datang ke baik Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa yaitu terang yang menjadi pernyat-pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikianlah Injil Tuhan Terhujilah Kristus Yesus Kristus adalah kurban sejati dari umat manusia untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus hari ini kita merayakan pesta Yesus Kristus dipersembahkan di baik Allah. ada tiga poin penting yang perlu kita ingat atau pesan dari Indil hari ini. Yang pertama bahwa keluarga kudus secara khusus Maria dan Yosef begitu taat akan ajaran agamanya. mereka mengikuti ajaran agama bahwa anak seluruh laki-laki harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan waktu mereka mempersembahkan bukan hanya mempersembahkan Yesus tetapi ada simbol bahwa mereka juga membawa persembahan dalam bentuk burung merepati. Ini ingatkan kita semua bahwa di saat kita datang kepada Tuhan di saat kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar ucapan kata-kata tetapi juga harus ada buktinya ini persembahan saya. Tuhan terimalah persembahanku bukan hanya doa-doa yang saya sampaikan tetapi juga lewat korek di kita tentang uang atau barang yang lain itulah ungkapan dari hati kita bahwa kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan bukan hanya dengan kata-kata saja tetapi juga ada buatanannya. Hal yang kedua bahwa persembahan ini Yesus dipersembahkan kepada Tuhan itu sebenarnya mau bahasa simbol sebenarnya Yesus menjadi Yesus menjadi bahan persembahan kita yang sangat-sangat suci kepada Tuhan nah itulah yang Yesus buat lewat Nisa dia mempersampahkan dirinya mempersampahkan tubuh dan darahnya untuk kita dan siapa yang menerima tubuh dan darah Kristus dia akan memperoleh keselamatan dan yang ketiga bahwa persembahan yang Yesus dipersembahkan di Kenisah kali ini juga mengingatkan kita semua bahwa kita juga perlu mempersembahkan diri kepada Tuhan apa saja yang perlu kita persembahkan persembahkan pikiran kita persembahkan hati kita seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa persembahan kita bukan hanya sekedar mempersembahkan hati dan pikiran tetapi juga harus ada buah bangat dari hari ini Tuhan mengingatkan kita sembari kita merayakan pesta Yesus Kristus dipersembahkan juga ingat akan diri kita sendiri bahwa kita juga perlu dipersembahkan kepada Tuhan dan semoga persembahan kita layak baginya dan yang perlu kita persembahkan adalah hati dan pikiran kita yang tulus yang cucu dan itu juga harus di konkretisasikan lewat korekti kita mari lah saudara-saudara yang berkasih kita berdoa semoga di saat kita merayakan pesta Yesus Kristus dipersembahkan kepada Tuhan kita juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan seterus-terusnya terpujakan kaya Tuhan Allah semesta alam seberi kemurahan muka menerima roti yang kami siapkan ini inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan terbujilah Allah selama-lamanya sebagaimana dilampakkan oleh percampuran air dan anggur ini semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami terbujilah angkaya Tuhan Allah semesta alam sebaik kemurahan muka menerima anggur yang kami siapkan ini inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani terbujilah Allah selama-lamanya Allah 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 yang kuasa semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus Allah Allah Bapak kami sumra sukacita terimalah kiranya persembahan gerejamu sebagaimana engkau menerima kurban putramu yang tunggal yang sebagai anak doma Allah telah mengorbankan diri demi kehidupan dunia sebab dia Kristus Tuhan dan penyantara kami amin Tuhan sertamu dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya sungguh layak dan sepantasnya yang Bapak yang kudus Allah yang kekal dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu sebab hari ini engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan hari ini engkau menampakkan cahaya para bangsa yakni Yesus Kristus putra puter kasih dalam dia engkau memulihkan keadaan kami dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami yang meresapi kami dengan daya hidup ilai yang tak dapat mati maka dari itu bersama para malekat dan malekat agung dan bersama dengan segala penghuni surga kami mengumandangkan mana kemuliaan bagimu dengan berseru kudus 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 lah Tuhan alas segala kuasa surga dan bui penuh kemuliaan terpujilah engkau di surga diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan terpujilah engkau di surga sungguh sungguh kudus kudus engkau ya Bapak sumber segala kekudusan maka kami mohon kudus kanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra menterkasi Tuhan kami Yesus Kristus ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti mengucap suku kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah perjaman Yesus mengambil piala sekali lagi yang memucap suku kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku marilah mewartakan harapan iman kita Kristus telah wafat Kristus telah bangkit Kristus akan kembali sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak roti kehidupan dan piara keselamatan kami bersyukur sebab kami engkau berlayak menghadap engkau dan berbakti kepadamu kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Tuhan jamalah mereka semua berilah mereka kekuatan hiburan dan kalau boleh kesembuhan berkatilah mereka-mereka yang selalu sensitif untuk melayani sesama secara khusus di saat-saat seperti ini begitu banyak orang yang sakit puji syukur ada orang yang selalu setia menolong sesama untuk membantu mereka-mereka yang berada dalam keadaan yang betul-betul sungguh membutuhkan bantuan ingatlah pula akan selalu dari kami kamu beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit secara khusus kamu ingat keluarga Arnoldus Janssen dari SPD Bruder Pakundus Otmar dari Jerman Bruder Nobertus Paulus Tomel dari Jerman Pater Charles Russell dari Austria Australia Bruder Gregorius Franz Kreuth dari Jerman SPS SPS Maner Ecos Lastika Super General dari SPS 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 Ebarita SPS SPS Blasila SPS Anastasia SPS 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 dan juga kami ingat Pater Serfulus yang meninggal kemarin Pater Yusuf Halim tanggal 29 Januari Pater Wayan tanggal 30 Romo Bene Dagi kemarin Bapak Yohanes Terisno tanggal 29 Dan juga kakak Yus Parera Hari ulang tahun kematiannya kemarin 8 tahun Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam perahimanku Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasihlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria, Prawan dan Bunda Allah Bersama satu Yusuf suaminya Bersama para rasul dan seorang kudus dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang menjahat Ya Bapak Ya Bapak bebas tanah kami dari segala yang menjahat Dan berilah kami damai-Mu Kasihlah dan bantulah kami Supaya selalu bersih dari dolar dosa Dan terhindar dari segala gangguan Sehingga kami dapat hidup dengan tentram Sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para Rasul Damai ku tinggalkan bagimu Damai ku berikan kepadamu Maka marilah kita mohon damai kepadanya Tuhan Yesus Kristus Jangan memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu Dan berserilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun Sesuai dengan kehendak-Mu Sebab engkau lah pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu Semoga percampuran tubuh dan darat Tuhan Yesus Kristus ini Memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya Anak domba Allah yang menghapus usaha dunia Kasianilah kami Anak domba Allah yang menghapus usaha dunia Kasianilah kami Anak domba Allah yang menghapus usaha dunia Berilah kami damai Ya Tuhan Yesus Kristus Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga tubuh dan daratmu yang akan Ku sambut melindungi Dan menyihatkan jiwa Raga ku Inilah anak domba Allah yang menghapus usaha dunia Berbahagia lah kita yang diundang ke perjamuannya Ya Tuhan Saya bilang pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Kebuh dan darat Kristus Amin Sampai jumpa 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 Sampai jumpa